Halo selamat datang di anauto channel kali ini saya akan berikan tutorial untuk pengecekan dengan sistem pengapian jadi bagaimana kita mengecek jika suatu kendaraan terkendala pengapiannya tidak keluar atau bermasalah contohnya di motor karisma ini dia tetang ke bengkel mesin mokok setelah di cek ternyata api dari busi nggak keluar kemudian dari kabel tegangan tinggi koil ini juga tidak memercikkan api sampai kita dekatkan cukup tidak memercikkan listrik tidak memercikkan api disini kita akan mengecek dulu di bagian soket CDI kita lepas ya jadi dari semua komponen dari koil dari pulser atau perkabelan kita bisa mengeceknya di soket CDI sini nah untuk di Honda karisma hijau ini masa kemudian ini dua ini kabel hitam merah nih ini menuju ke suit atau saklar yang ada di karburator jadi ini untuk sistem apa penghemat bahan pakar jadi semacam saklar untuk mengatur timing pengapian pada CDI yang itu diatur oleh bukaan skep atau bukaan gas ini nggak usah kita hirokan karena dua ini sekalipun nggak terpasang nggak akan menyebabkan madab ya jadi cukup nanti kita cek masa kemudian kita cek ini merah strip hitam dari kunci kontak biru strip kuning dari fixpulsor dan satu lagi hitam strip kuning yang menuju ke ignition coil Oke disini saya gambarkan untuk posisi kabelnya di bagian soket ya jadi soketnya seperti ini pada kita akan cek dulu untuk voltase dari aki dari kunci kontak ya yang menuju ke CDI apakah ada arusnya bondak kita pakai selektor volt volt DC 20 ya ini hijau masa satunya kita taruh ke hit ke merah strip hitam kemudian kunci kontak kita posisikan on dulu oke untuk arusnya dari aki sampai ke CDI ya jadi nggak ada kendala mati kita on kan lagi nyambung lagi jadi nggak ada kendala kemudian kita akan mengecek kuil mana kuil ini hitam strip kuning ini kuil kita mengeceknya dengan lambatan kita selektor kasih 200 kita cek dulu normal ya bisa bergerak normal oke berikutnya pengecekan pulser jadi pulser disini kita cek bisa menggunakan skala ohm skala 200 kita cek kita cek dulu ya ini alatnya berfungsi normal kita cek kita hubungkan kabel hijau hijau itu masa ya kabel hijau dengan kabel biru strip kuning itu dari fix pulser oke ini pulser yang ini ke masa yang hijau tadi enggak kebaca ya sama sekali nggak kebaca ya nggak kebaca kita bisa mengeceknya langsung tanpa harus mengecek di pulsernya sana kita bisa pergunakan pulser yang masih bagus bisa bekas bisa baru pokoknya masih bagus kita nanti akan lepas kabel kabel biru strip kuning ini kita akan gantikan dengan kabel soket seperti ini kabel soket ini nanti akan kita hubungkan ke pulsernya yang kita berfungsi yang masih berfungsi untuk mengeceknya ya kita pasang kembali di soket cd-nya nah kabel yang ini tadi kita hubungkan ke pulser pulser yang masih bagus bisa bekas bisa baru kebetulan ini punya bekas tapi masih berfungsi cara mengeceknya ini bagian ini nanti kita tempel ke masa kemudian bagian tonjolan pulser ini kita lewatkan obeng atau bisa berupa baut seperti ini ya nanti setelah kita lewatkan baut ini kita lihat percikan bunga api di kabel tegangan tinggi koil oke sambil kita bisa lihat untuk percikan api di koilnya ya sini ya oke kita coba kan terlihat ya percikannya oke ini tadi pulser sudah kita cek ya ternyata memang yang bermasalah fix pulsernya kita sudah cek tadi kita tinggal ganti fix pulsernya aja udah beres baik ini pulser yang lama sudah kita lepas kemudian sudah kita gantikan dengan pulser yang baru ini tadi kita solder kemudian dibaut jadi kencangkan baru kita pasang kembali ke blok mesinnya nanti kita coba baik fix pulsernya sudah kita pasang waktunya kita coba kita kontak dulu starter ya oke mesin udah nyala normal baik demikian tadi tutorial untuk pengecekan pada sistem pengapian yang mengalami kendala jadi tadi terkendala di bagian pengapian tidak mengeluarkan api ya sudah ketemu penyebabnya fix pulsernya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa klik subscribe komen dan share video ini oke bye bye gotta not not somebody not not not